Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berkunjung ke Kabupaten Sintang pada selasa siang. Kunjungan orang nomor satu di Kalimantan Barat ini disambut langsung Bupati Sintang Jarod Winarno beserta jajarannya. Dalam kunjungannya tersebut, salah satu yang disampaikan Sutarmiji adalah terkait pembentukan Provinsi Kapuasraya. Sutarmiji mengatakan bahwa antara bulan Februari atau Maret akan membawa lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kapuasraya untuk menghadap Presiden Joko Widodo terkait kepastian pembentukan Provinsi Kapuasraya. Bahkan di saat kunjungannya tersebut, Sutarmiji juga sempat mendapat telpon dari Menteri Sekretaris Negara diminta untuk datang ke Jakarta terkait pembentukan Provinsi Kapuasraya. Saya minta saya tidak kata, agak kita sama yang ini bukan, ini bukan masalah politisasi kita, karena kita harus memperkuangkan penyakit ini yang tepat. Mungkin sebelum bulan-bulan Februari atau Maret saya akan mengajak lima Ketua DPRD dan lima Ketua DPRD atau saya akan menghadapi Bupati Bupati supaya kita setiap dianggap ini. Menurut Sutarmiji, upaya pembentukan Provinsi Kapuasraya bukanlah masalah politisasi. Hanya saja memperjuangkannya harus di waktu yang tepat. Ia yakin Provinsi Kapuasraya akan terbentuk di masa pemerintahannya. Tapi yakin, saya yakin, Kapuasraya akan terbentuk di masa pemerintah saya. Saya tidak bilang, aku baru jadi gubernur, dia bilang masa mau bisa memotong wilayah kekuasaannya. Saya tidak pikir itu ya. Yang saya pikirkan adalah kepentingan masyarakat itu. Dari Kabupaten Sintang, Jane Pontipi memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.